Pertama siantara ekspres relasi medan siantar Anjelok di petak jalan antara stasiun Dolok merangir dengan stasiun siantar pada pesenin pukul 11 malam. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak PTKI di Fresatu Sumatera Utara. Atas insiden tersebut, manajer humas PTKI di Fresatu Sumatera Utara Anwar Solihin meminta maaf atas kejadian yang dialami oleh para penumpang. Pihaknya juga menyampaikan jika tidak ada korban jiwa maupun luka-luka atas kejadian tersebut, ada pun jalur yang terganggu akibat kejadian ini yakni jalur dari tebing tinggi menuju siantar. Penumpang kereta api siantar ekspres yang dijadwalkan berangkat pada pagi tadi diangkut menggunakan bus sampai dengan stasiun tebing tinggi. Sedangkan dari stasiun tebing tinggi dipindahkan menggunakan kereta api menuju stasiun medan. Serta jajaran PTKI di Fresatu Sumatera Utara melakukan evaluasi dan perbaikan jalur, namun untuk faktor yang menyebabkan Anjelok masih dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!